Halo semuanya ketemu lagi sama gue Neokira Jadi pada video kali ini gue bakalan nunjukin ke kalian sebuah profitan Yang dimana mungkin untuk saat ini kalian bisa ngelakuin ini sebagai profit utama Mungkin kalo mau juga gitu ya Jadi disini sebenernya simple, lebih tepatnya ini mesh Yang dimana meshnya ini kebanyakan itu butuhnya farmable atau bahan yang bisa di farmingin Jadi karena gue pikir-pikir modalnya itu kecil Jadi gue coba nih buat bikin Bahannya simple cuman 3 doang ya Disini ada window, ada dead spike, dan ada door Untuk window sendiri gue beli di 50 per WL ada 200 Yang berarti nge-spending di 4 WL Kemudian untuk doornya disini ada 700 Ya perkiraan gue bakalan bikin sekitar 600-700 ya Ya 600an seats lah ya Jadi disini door nge-spending di 7 WL karena harganya 110 WL Dan kemudian untuk dead spike-nya ini itu 8 WL Jadi total kita nge-spending di 19 WL ya Ya kan disini 4 Ditambah 7 itu 11 Ditambah 8 itu 19 Nah langkah selanjutnya itu kalian tinggal farmingin si window-nya ini Sambil farmingin si dead spike-nya ini Makanya itu kenapa gue bilang ini mungkin bisa dijadiin profitan utama dalam sehari gitu Jangan kalian sampai bikin berhari-hari Karena farming kedua seats ini gak terlalu susah sih Dan juga butuh waktunya itu pendek kok Untuk dead spike butuh 12 menit Sedangkan untuk window itu butuh 6 menit Jadi ya kalian bisa sambil nunggu dead spike bisa farming window-nya Ya Jadi mungkin gue bakalan cocokin dulu sekitar 700 Dan dead spike-nya itu juga 700 Eh enggak Dead spike-nya gak 700 Mungkin sekitar 600-an Karena nanti kan kalo gue splice door sama window itu jadi dungeon Yang dimana Dungeon door itu pas gue break bakalan ngurang dari 700 Jadi gue bakalan skip aja buat farmingin kedua seats ini dulu Nah jadi gue udah kelar buat farming window-nya Disini gue dapet 763 seats Ya untuk dead spike-nya belum tau Karena gue sesuaiin aja sama nanti si dungeon door-nya Ya Target gue sih sekitar 600-an lah ya 600 lebih untuk dungeon door-nya Cuman ya disini kita langsung aja splice kedua seats ini bakal jadi dungeon door Seperti biasa gue bakalan skip top aja buat nge-splice kedua seats ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah jadi disini gue udah kelar buat nge-splice si dungeon door-nya ini Kita tinggal nunggu aja sekitar 10 menitan sampe semuanya jadi Mungkin gue bakal bikin sekitar 200-300 lagi Karena menurut gue masih kurang sih untuk dungeon door-nya ini Karena target gue lumayan banyak nanti buat si dead spike-nya ya Oke jadi disini dungeon door-nya udah jadi Langsung aja kita bakalan harvest Pake si sorrow-nya aja nih Cuman kalo punya DCS kalian bisa pake DCS ya Jadi seperti biasa gue bakalan speed up aja Buat nge-harvest si dungeon door-nya ini Sampai jumpa lagi Oke jadi gue udah kelar buat harvest dungeon door-nya Langsung aja disini kita liat Untuk seats dapet 150 lumayan banyak Dan untuk block-nya disini dapet 1782 Nah seperti biasa gue bakalan nge-breakin si dungeon door-nya ini Dan gue bakal balik setelah udah jadi seats semua Oke Oke jadi gue udah kelar nih buat nge-break si dungeon door-nya Dan juga gue udah bikin 200 dungeon door 3 lagi Udah gue break juga ya Yang dimana itu berarti total kita itu spending 21 WL Karena nambah 2 WL Nah disini untuk dungeon door seats-nya dapet 864 Dan untuk si dead spike ada 853 Jadi ya kita bakalan talent main aja nih untuk dungeon door sama si dead spike-nya ini Nah kedua seats ini bakal jadi yang namanya Potulis Ya seperti biasa Gue bakal speed up aja buat nge-splice kedua seats ini oke Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jadi gue udah kelar buat tanemin port kulisnya Disini kita tinggal nunggu 1 jam 12 menit Seperti biasa gue bakalan skip aja dan bakalan balik Saat nanti pas port kulisnya itu udah ready buat di harvest Oke jadi port kulisnya udah jadi ya disini Langsung aja kita bakal harvest Nah disini untuk port kulis gue sangat-sangat menyarankan kalian buat pake DCS Cuman kalo gak punya ya gak apa-apa paling beda sekitar 2-3 WL atau mungkin 1 WL ya Buat di kisaran gue bikin 800 tri Ya 2 WLan lah kalo menurut gue Dan kalian gak wajib pake full pack karena harganya itu mirip-mirip sama kayak full pack Jadi ya buang-buang waktu atau WL aja Malah kalian lebih lama buat nge-bricknya Jadi seperti biasa gue bakalan speed up aja buat nge-brickin si Eh nge-brick buat si harvest port kulisnya ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jadi gue udah kelar buat harvestnya kita bakalan cek nih Untuk port kulis seatsnya kita dapet 132 Dan untuk blocknya disini kita dapet 2239 Dan ya gue bakalan nge-brick Seperti biasa gue bakalan skip aja buat proses nge-brick si port kulisnya ini Dan port kulis ini kalo gak salah lo lumayan keras nih ya Kita bakalan coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya lumayan keras 8 kali hit Ya karena itu gue bakalan skip Dan gue balik kalo udah kelar buat nge-brick si port kulisnya ini Oke akhirnya gue udah kelar buat nge-brick si port kulisnya ini Kita cek gue dapet 766 Dan sebenernya kalian bisa jual blocknya Cuman gue ngasarin karena jualnya bakal lebih lama Nah dan buat jual port kulisnya ini kalian bisa jual di harga 11-12 per while Itu harga gue yang sekarang nih Cuman nanti kalo kalian mau ngelakuin profit ini Kalian bisa ngecek-ngecek lagi gitu ya Untuk harga pasaran ya Dan mungkin banyak yang bilang ke gue Bang gak laku nih bang Bang ini udah sehari-dua hari gak laku Ya gue minta maaf Cuman gue saranin sih sebelum ngelakuin profit ya Itu kalian ngecek dulu marketnya gitu Apakah masih banyak dicari sama orang Atau emang udah mulai berkurang Soalnya kan kalo misalnya bikin video ini Beberapa juga ada youtuber yang lain juga bikin kan Jadi otomatis Ya yang lain juga pada ngikut gitu buat bikin Jadi coba aja kalian cek-cek dulu untuk marketnya atau pasarnya Siapa tau kalo misalnya lagi turun Itu yaudah kalian coba aja buat video profit yang lain gitu Tiruinnya Cuman untuk port kulis sih kayaknya lagi rame ya Soalnya pada bikin si ASG Kalo kalian tau ancient stone gate Yang dimana buat bikin ampora kalo gak salah ya itu Nah jadi pokoknya disini gue bakal pindahin aja ke Neko Hamart Dan gue bakalan jual nanti Gue juga tunjukin gimana cara gue buat ngejual si port kulisnya ini Nah jadi yang pertama itu ada di word yang namanya itu buy port Disini link dari buy port kulis Yang dimana disini kalian bisa ngomong Jadi kalian bisa gampang gitu jualnya untuk jual seatsnya Disini untuk harganya sih Ditaruh 8 sampai 11 pro L Mungkin kalo kalian mau coba jual 10 pro L Ya cobain aja gitu Cuman gue bakal jual di 11 aja Karena 10 pro L itu biasa Harga buat SSP word Jadi biar lebih cepet juga gue jual di 11 pro L Jadi kalian bisa ngomong disini ya enaknya gitu ya Terima kasih buat ownernya nih buy port Yang tidak nge-mute wordnya Oke jadi disini kalo kalian udah di buy or sell seats Disini kalian tinggal jual Sell port kulis seat 11 per WL Go Salah Neko hamar Yap dan tinggal kalian ke tadi yang namanya buy port Terus kalian nge-spam aja Cuman jangan spam sampe 4 baris Satu baris satu baris aja gitu Asalkan orang emang bisa ngebaca Soalnya kalo kalian nge-spam dia itu sampe berbaris-baris Itu bisa ngeganggu buat orang lain gitu Oke gak lama gue itu jual di server discord IHIMO Dibeli sama nih orang Oke dia minta dingdak bentar Dingdak 23 Disini dia yang ngeborong port kulis gue Sampe Di SSP gue juga di away yang beli Disini kita bakal ngambil nih Sisa 7 dan disini dapet 69 WL Oke jadi kita bakalan ngitung clean profitnya nih Disini untuk window kita nge-spam 4 WL Karena 200 Dibagi 50 ya kan Kemudian untuk door kita jadi total 900 Karena nambah 200 Jadi 9 WL Kemudian untuk si dapet spikenya ini Kita nge-spam di 8 WL So far total clean profit kita itu 48 WL Yang dimana itu 2 kali lebih dikit lah dari modalnya Kan kita modal 21 Kalo 2 kali lipatnya berarti 42 Disini 48 ada lebih 4 WL Yang mana total gue ngerjain video ini sekitar 6 jam ya Yang dimana itu bener-bener Istirahatnya cuman sebentar doang Jadi ya menurut gue tetep port it aja gitu Karena clean profitnya itu 2 kali lipat daripada modalnya Dan juga kalian bisa ngajak temen kalian yang mau Mesh simple juga atau mungkin yang tangannya kuli gitu Bisa lah dibagi berapa-berapa gitu Atau mungkin kalian kalo mau sendiri tapi males nge-break Itu bisa nyuruh orang buat nge-break si port kulisnya ini Cuman untuk window gue saranin sih farming sendiri aja Kalo gak langsung beli aja gitu Soalnya beberapa masih ada yang jual di 55-60 Itu bisa ngebantu juga Jadi sekian buat video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di-share juga ke temen-temen kalian Gue NEO Kira Sampai jumpa di video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax